Berara rumah tangga Mawar Afi dan Steno Riccardo sempat menghebohkan Jagatmaya. Hal itu, lataran Steno Riccardo dituding berselingkuh dengan babysitter anak-anak mereka. Bahkan kini, Steno sudah menikah dengan sang babysitter yang diketahui bernama Susi Latifah itu. Mawar Afi pun mengakui kelas atas perceraiannya dengan Steno Riccardo dan pernikahan sang mantan suami. Namun baru-baru ini, Mawar Afi dibuat geram dengan sikap Steno Riccardo pada dirinya. Hal tersebut diketahui dari ungkahan instastory Mawar Afi pada Rabu 6 Juli 2022. Ia secara belak-belakan membongkar isi pesannya dengan mantan suaminya itu. Dalam tanggapan layar percakapannya, Mawar dan Steno tampak membahas terkait rencana sekolah anaknya. Namun dalam percakapan itu, Steno tampak enggan membahas terkait rencana sekaligus uang sekolah. Mawar lantas mengaku jika ia sudah sejak lama mengajak Steno untuk membicarakan rencana sekolah anaknya itu. Ia bahkan sempat menyentil Steno Riccardo yang bisa menggelar pesta pernikahan dengan Susi, namun terkesan enggan diajak diskusi masalah sekolah anak. Mawar juga tampak mengunggah beberapa tanggapan layar lain percakapannya dengan Steno. Namun tetap saja, percakapan itu tak membuahkan hasil yang diinginkan. Hingga akhirnya, Mawar mendaftarkan anak-anaknya untuk sekolah tanpa bantuan dari Steno Riccardo. Bahkan perempuan bernama asli Mawar Dimas itu mengaku sudah membayar lunas biaya sekolah anaknya. Ia juga tak masalah jika nantinya Steno Riccardo Gauss tidak mengganti biaya sekolah anak-anak mereka. Selesai diberitahu Mawar Afi terkait hal tersebut, Steno Riccardo pun mengucap syukur. Namun ia tak langsung mentransfer uang dan hanya sekedar mengucap janji untuk segera membantu membiayai sekolah anaknya. Sikap Steno Riccardo Gauss ini lantas membuatnya mendapat beragam sindiran dari warganet. Tasdiki dari warganet menyinggung sikap Steno yang dinilai tidak bijak dan tidak bercanggung jawab atas anak-anaknya. Terima kasih telah menonton!